Cerita novel reinkarnasi dokter jenius, wis langsung aja iki ceritane, sawer dong Bab 1971-1984 sekarang bab 1985 Atas desakan Wang Duyue, Xi Chen dan Lin Baikau keduanya masuk ke dalam mobil Katakan padaku, jika ini benar-benar kelompok makam dinastisya, maka itu benar-benar harta karun bagi Huaxia kita, dan kita takut museum Provinsi Donglai tidak akan bisa melepaskannya Duduk di dalam mobil, Wang Duyue masih dalam keadaan sangat bersemangat Tuan, apakah Anda tidak tidur sebentar? Anda minum begitu banyak anggur kemarin, dan Anda belum tidur? Saya khawatir tubuh Anda tidak akan bisa bertahan, pemuda bernama Xiao Qin berkata dengan cemas Jangan menghalangi, aku masih bisa bertahan, ayo pergi ke Yu Huangling untuk melihat-lihat dulu Wang Duyue melambaikan tangannya, tetapi sebelum dia selesai berbicara, dia tiba-tiba menguap dan jatuh ke tubuh Xiao Qin Din Lin, Xiao Qin sangat ketakutan dan dengan cepat bertanya Hanya saja kelelahannya ketiduran, pengemudi mengemudi perlahan, biarkan dia istirahat sebentar Lin Baikau mengulurkan tangannya dan meletakkannya di leher Wang Duyue untuk mencobanya Mendengar kata-kata Lin Baikau, Xiao Qin merasa lega, tetapi dia masih mempertahankan postur ini Membiarkan Wang Duyue jatuh ke pelukannya, dan tidak berani bergerak, karena takut jika dia bergerak sedikit, dia akan membangunkan tuannya Pengemudi secara bertahap melambat, Xi Qin menurunkan jendela dan melihat keluar, berpikir bahwa jika benar-benar ada banyak peninggalan antik dinasti Xia di Yu Huangling, maka semuanya jauh di luar dugaan Tetapi satu-satunya hal yang pasti adalah bahwa begitu benar-benar ada kelompok makam, maka Gao Yu Lin tidak akan lagi memiliki cara untuk mengambil keputusan Xiao Qin, apakah kamu perlu menyapa ayah mertuamu? Lin Baikau memandang Xi Qin, yang telah menonton pemandangan di luar jendela, dan bertanya dengan suara rendah Ayah mertua saya tahu tentang itu, dan dia menggunakan detektor untuk menemukan pot tanah liat Xi Qin berpikir bahwa Mu Huayong mungkin masih menjaga di Yu Huangling, dan hatinya tergerak Jangan melihat ayah mertuamu yang tidak memiliki banyak kemampuan, tetapi dalam menghadapi benar dan salah yang besar, dia masih bisa membedakan dengan jelas Bergosip dengan Lin Baikau, tiga atau empat jam berlalu dalam sekejap mata, dan mobil komersial melaju ke Yuxi dan melaju lurus ke arah di mana Yu Huangling berada Untuk saat ini, mencari tahu apakah ada pot tanah liat lain di Yu Huangling adalah hal yang paling penting Mobil berhenti di gerbang Yu Huangling, dan di bawah pengaruh pemberhentian, Wang Du Yu tiba-tiba terbangun Dia membuka matanya yang merah dan melihat sekeliling Xiao Qin, di mana ini, Wang Du Yu duduk dengan susah payah dan melihat sekeliling yang tidak dikenalnya Ini Yu Huangling, ayah mertua saya menanam tumbuhan Cina di gunung depan, dan gunung belakang belum dikembangkan Si Chen mengangkat kakinya dan keluar dari mobil dan berkata dengan lancar Pergi dan turunkan instrumen itu, aku akan mengujinya sendiri Wang Du Yu tiba-tiba duduk tegak, keluar dari mobil dengan tergesa-gesa, dan berjalan menuju gerbang Di dalam mobil, Xiao Qin membawa ransel dan mengikuti dari belakang Pendahuluan, ini ayah mertua saya, Lin Bai Cao, yang juga pemilik bidang pengobatan di sini Si Chen berjalan ke sisi Mu Huayong, melihat penampilan pelayannya yang berdebu Dia mungkin tahu bahwa dia pasti tidak kembali untuk beristirahat hari ini dan tinggal di sini sepanjang waktu Tuan Mu, halo, Wang Du Yu dengan bersemangat menjabat tangan kanan Mu Huayong Ayah, ini Lin Bai Cao, Direktur Rumah Sakit Provinsi Saya sebutkan kepada Anda, ini Tuan Wang Du Yu, Direktur Museum Provinsi Kali ini dia secara pribadi datang untuk melihat situasi Yu Huangling Si Chen memperkenalkan Mu Huayong secara bergantian Bab 1986, kamu adalah Lin Bai Cao Aku sering mendengar Xiao Chen membicarakanmu Setelah mengangguk pada Wang Du Yu, Mu Huayong berjalan cepat ke Lin Bai Cao dan berkata dengan antusias Saya baru saja melakukan yang terbaik Si Chen memiliki potensi besar, dan itu juga harapan komunitas pengobatan Tiongkok kami Membantunya juga membantu kami Meskipun Lin Bai Cao hanya melihat Mu Huayong sekali di pesta ulang tahun itu Dia benar-benar tidak memiliki kesan yang baik Yang juga karena keluarga Mu memperlakukan Si Chen dengan buruk Ditambah Mu Yun Bing ingin bercerai Kejar masa lalu nanti Cepat bawa aku masuk untuk melihat di mana pot tanah liat itu ditemukan Wang Du Yu tidak bisa menunggu Dia mengeluarkan seorang pria sepanjang satu meter dari ransel Xiao Qin dan berjalan masuk dengan cemas Tidak jauh di depan, Mu Huayong juga buru-buru mengikuti dan membawa Wang Du Yu ke tempat dan the lion ditanam Lubang yang digali kemarin masih ada Xiao Qin, kamu lihat di dekat sini Aku akan menyelidiki tempat ini dulu Wang Du Yu berlutut langsung di tanah Memasukkan kedua tangannya ke dalam lubang Dan menggali dengan keras Sebenarnya, ini benar-benar dapat menggunakan sekop Tetapi Wang Du Yu takut jika ada peninggalan budaya lain di dalamnya, itu akan menyakitkan Ada apa dengan ini? Mu Huayong menarik Si Chen ke samping dan bertanya Direktur Wang berkata bahwa ini adalah pot tanah liat dinastisia Yu Huang Ling, dan kemungkinan ada sekelompok besar makam dinastisia Jadi saya membawanya pagi-pagi sekali, dan tim arkeologi provinsi juga siap Selama dikonfirmasi, itu akan segera datang Si Chen memperhatikan Xiao Qin berlari hingga puluhan meter dan mulai menggali tanah dengan benda-benda di tangannya Kompleks makam dinastisia, Mu Huayong tercengang Belum pasti, sangat mungkin, Si Chen tidak berani mengatakan bahwa dia langsung menyetujui Lagi pula, kemungkinan kelompok makam dinastisia terlalu rendah Datang dan lihat Sebelum Mu Huayong dapat berbicara Wang Du Yu mengangkat batu kecil di tangannya dan berteriak dengan gembira Semua orang buru-buru berkumpul di depannya Melihat batu di tangannya Melihat ke kiri dan ke kanan Tidak ada yang bisa melihat sesuatu yang berbeda dari biasanya Xiao Qin, lihatlah, Wang Du Yu menyerahkan batu itu kepada muridnya Ini seperti batu bata yang rusak, terkorosi parah, mungkin berusia ribuan tahun Xiao Qin melihat batu itu dan berkata Itu benar, ini seharusnya batu bata dinastisia Jika saya kira benar, ini harus menjadi kelompok makam Hanya sedikit salah, bagaimana kelompok makam dapat dibangun di sini Dapatkah dikatakan bahwa itu dimakamkan Wang Du Yu duduk di tanah dan menyeka kotoran dari batu bata sedikit demi sedikit Ada kemungkinan ini Saya ingat melihat dokumen yang relevan dari dinastisia Yang pernah mencatat bahwa dinastisia pernah berkembang untuk jangka waktu tertentu Dan memiliki tradisi membangun makam di gunung Tetapi tampaknya hanya berlangsung dalam waktu singkat Lagi pula, seluruh dinasti Xia bertahan selama hampir 500 tahun Xiao Qin adalah seorang siswa yang lulus dari Xia Sangzu dan lima dinasti dan sepuluh kerajaan Jadi dia tahu hal-hal ini lebih baik daripada Wang Du Yu Dan justru dengan cara inilah dia menjadi satu-satunya murid Wang Du Yu Aku juga pernah mendengarnya Wang Du Yu mengangguk Setelah pengingat Xiao Qin, dia juga memikirkan beberapa materi yang dia lihat Sama seperti apa yang dikatakan Xiao Qin Xiao Qin memanggil tim arkeologi untuk datang Dan juga berbicara dengan Biro Peninggalan Budaya Mengatakan bahwa kita kemungkinan besar telah menemukan kelompok makam dinastisia berskala besar Biarkan mereka segera melalui prosedur yang sesuai Dengan hati-hati menempatkan batu bata di sakunya, Wang Du Yu terus menggali tanah dari lubang tanah Bab 1987 penggalian ini, tangannya menyentuh benda yang sangat keras, yang kedalamannya sekitar setengah meter saat ini, dan kuku tangannya yang kering tertanam dengan kotoran Saudaramu, sangat mungkin bidang pengobatan Anda tidak akan diselamatkan Tetapi jangan khawatir, Departemen terkait pasti akan memberi Anda kompensasi Dan saya akan berjanji untuk menemukan Anda sebidang tanah lain di mana Anda dapat menanam ladang obat Saat menggali, Wang Du Yu membuat jaminan, mereka bilang akan segera pergi ke Yu Huangling Dan Biro Peninggalan Budaya juga mengatakan akan segera mengirim orang Setelah menelpon, Xiao Qin buru-buru memberitahu Wang Du Yu berita itu TSK, aku tidak menyangka bahwa aku akan cukup beruntung untuk melihat reruntuhan makam dinasti Xia dalam hidupku Dan aku telah hidup dalam hidup ini Wang Du Yu duduk di tanah dan tertawa penuh semangat Setelah beristirahat sebentar, tuan dan murid Wang Du Yu dan Xiao Qin terus menggali Dan di bawah penggalian keras mereka, sudah ada sekitar satu meter Dan mereka sudah bisa melihat penampakan dinding, yang membuat mereka menentukan pikiran mereka Sepertinya bidang pengobatan akan bergerak Mu Huayong merokok dan menyeringai pada Xi Chen Aku tidak menyangka masih ada hal-hal yang tersembunyi di bawah Yu Huangling Xi Chen juga menghela nafas sedikit Siapa sangka ada juga makam dinasti Xia di bawah Yu Huang Rich ini Ini hanyalah hal yang luar biasa Saat dia berbicara, Wang Du Yu telah berhenti Dengan peralatan di tangannya saat ini tidak dapat melestarikan reruntuhan secara utuh Dan semakin dia menggali, semakin basah dia Dan bahkan mungkin untuk menggali serangga yang sangat beracun Dan dia harus menunggu sampai para arkeolog datang Menggunakan alat penggalian khusus Apakah kamu lapar? Wajah Wang Du Yu bersemangat Dan setelah menepuk-nepuk kotoran di tangannya, dia bertanya Sekarang sudah jam 10 Atau aku akan pergi ke restoran kecil di dekatnya dan meminta beberapa hidangan Dan aku akan makan sedikit di ruang dewan pada siang hari Mu Huayong melihat waktu dan berkata Kalau begitu terima kasih Kakakmu Wang Du Yu mengulurkan tangannya dan menepuk Xiao Qin Dan Xiao Qin dengan cepat mengeluarkan uang 3 atau 400 yuan dari dompetnya Dan menyerahkannya kepada Mu Huayong Direktur pavilion Wang itu Meskipun ayah mertua saya menanam tumbuhan di daerah Yu Huangling ini Ini sebenarnya adalah tempat tuan-tua Lin Kuilin Jika dikembangkan, saya pikir perlu untuk memberitahu rumah orang tuanya Si Chen memandang Yu Huangling Kursi utama Hanya sepertiga dari tumbuhan yang diberikan kepada ayah mertuanya untuk menanam ramuan Dan ada tanah terlantar dan hutan besar di pegunungan belakang dan di puncak gunung Lin Kui Kalau begitu beritahu dia Wang Du Yu tidak tahu siapa Lin Kui Tapi tidak peduli apa identitasnya Dia selalu harus memberi jalan untuk penambangan kompleks makam Si Chen juga segera menghubungi Lin Kui Sekitar pukul 11 Restoran mengantarkan hidangan yang sudah disiapkan Dan makanan diletakkan di atas meja Meskipun ruang dewan agak kecil Tetapi Anda masih bisa duduk di dalamnya dan memerasnya Saat dia hendak makan Orang-orang dari Biro Pertanahan Yu Xi bergegas mendekat Si Chen tidak keluar Dia hanya orang luar Hal-hal ini Biarkan Wang Du Yu dan mereka menghadapinya Itu lebih tepat Orang-orang dari Biro Pertanahan mengikuti untuk mengunjungi lubang tanah yang telah digali selama satu meter Dan kemudian segera melaporkan situasinya ke tingkat berikutnya Dan menemukan bahwa kelompok makam bukanlah masalah sepele Dan prosedur yang relevan harus diberlakukan sebelum mereka dapat dimulai Namun, ketika Lin Kui tiba Orang-orang dari Biro Pertanahan tidak mengatakan apa-apa Bagaimanapun, seluruh Yu Huang Ling adalah tempat pribadi keluarga Lin Belum lagi penggalian kelompok makam Atau perataan seluruh gunung Dan orang-orang di Biro Pertanahan mereka tidak bisa mengatakan apa-apa Bab 1988 setelah laporan singkat Orang-orang dari Biro Pertanahan pergi dan bersiap untuk menjalani prosedur yang relevan Lin Kui bergegas ke ruang dewan Adik laki-laki, ketika Anda menelpon saya Saya pikir Anda menggoda saya Mungkinkah makam dinastisia benar-benar ditemukan di sini? Direktur museum provinsi ada di sini Dan anggota tim arkeologi juga akan segera datang Tuan-tua Lin, bagaimana saya bisa berbohong kepada Anda? Si Chen tersenyum pahit Berita ini sedikit mengejutkan Saya pikir itu palsu Lin Kui duduk di samping si Chen dengan senyum lebar Melambaikan tangannya pada semua orang dan berkata Semua orang duduk dan makan Aku akan bergabung denganmu setelah makan Petik 2 Lin Kui tidak peduli sumpit siapa itu Dia langsung mengambilnya dan memasukkan piring ke dalam mulutnya Ketika dia memimpin tim untuk bertarung beberapa dekade yang lalu Dia bahkan menggunakan cabang dan memakan cacing tanah Jadi dia tidak peduli tentang ini sama sekali Xiao Qin, yang menempati kursi, hanya bisa duduk di samping Wang Duyu dan makan diam-diam Setelah minum dan makan, ketika pukul 1 tiba Para arkeolog dari kota provinsi tiba dengan bas Penuh dengan 20 orang, dan menurunkan banyak peralatan khusus arkeologi dari bagasi bas Di bawah perintah Wang Duyu, mereka semua menjatuhkan diri ke tempat pot tanah liat ditemukan Dan segera mulai menggali dengan semua jenis peralatan di tangan mereka Wang Duyu dan Xiao Qin juga bergabung Duduk di pintu rumah panel, si Chen memperhatikan mereka secara bertahap melepas dandelayan yang mereka tanam Huayong, kali ini bidang obatmu tidak bisa diselamatkan Haha, Lin Kui menyindir sambil tersenyum Tuan Tua Lin benar, kali ini bidang pengobatan benar-benar akan berpindah tempat Tetapi merupakan suatu kehormatan untuk memberikan sedikit kontribusi Mu Huayong mengangguk tak berdaya sebagai jawaban Omong-omong, kerja keras enam bulan terakhir benar-benar Jadi hatimu Huayong masih sedikit tidak nyaman, dan dia hanya bisa memaksa dirinya untuk menerimanya Jangan khawatir, Huayong, keluarga Gao kami masih memiliki banyak tanah di tempat lain Tunggu aku kembali untuk bertanya padamu, dan kemudian temukan sebidang tanah untuk diberikan kepadamu Adapun kerugianmu dalam enam bulan terakhir, aku akan memberimu sebuah paket Dan aku akan membiarkan keluarga mentransfer setengah juta ke rekeningmu nanti Sehingga apakah itu tahap awal bibit obat Tiongkok, atau biaya tenaga kerja, itu sudah cukup Melihat ekspresi Mu Huayong yang agak sedih, Lin Kui membuka mulutnya dan berkata Tentu saja, manfaat yang dia berikan ini masih ada di wajah si Chen Tuan Tua Lin, saya masih memiliki beberapa tabungan di tangan saya Mu Huayong tersenyum malu Berikan padamu, aku sudah mendengar direktur museum berkata Jika kamu tidak menyapu bagian depan dengan benda itu, kamu tidak akan menemukan pot tanah liat sama sekali Kelompok makam ini dapat ditemukan, kamu adalah pahlawan terbesar, 500 ribu ini Bahkan jika aku mengeluarkannya sendiri untuk memberimu hadiah Setelah berbicara, Lin Kui segera menelpon keluarga dan meminta kepala pelayan untuk memanggil setengah juta ke rekening Lin Kui Dalam waktu kurang dari dua menit, ponsel Mu Huayong berdering Menunjukkan bahwa 500 ribu yuan telah diterima, ditambah setoran sebelumnya, total lebih dari 700 ribu Yah, aku benar-benar tidak tahu bagaimana harus berterima kasih Melihat akun pesan teks yang masuk, Mu Huayong berkata dengan sedikit malu bahwa uang tunai 500 ribu ini adalah persahabatan yang hebat Belum memberitahumu bahwa ini adalah hadiah untukmu, kamu bisa menerimanya dengan tenang Lin Kui menekan lengan Mu Huayong dan tidak terus berbicara Meskipun 500 ribu banyak, itu masih dapat dengan mudah diambil untuk keluarga Lin Bab 1989 Ketika anggota tim arkeologi mulai menyelidiki Yu Huangling Antek Gao Yu Lin baru saja berbicara dengan orang-orang dari Biro Pengelolaan Tanah Anda tahu, sebuah biro belum tentu berventilasi Kebetulan orang yang dicari Gao Yu Lin dan orang yang baru saja pergi ke Yu Huangling untuk menyelidiki bukan berasal dari departemen yang sama Mereka berjanji, Gao Yu Lin menyentuh pantat lembut wanita muda itu dengan satu tangan, dan bertanya pada anteknya tanpa menghindar Dia sering melakukan hal semacam ini, dan bawahannya tidak terbiasa Kumpulkan 200 ribu kami, jika mereka tidak berani melakukan apa-apa Laporkan secara langsung, dan karir bisa berakhir Dan saya pikir orang-orang ini seharusnya tidak berani melawan keluarga Gao kami, kan? Mata antek itu terus menatap wanita muda itu Melihat bahwa dia telah menelan air liur, seluruh tubuhnya panas Dan ketika dia menyelesaikan masalah ini, dia harus pergi ke pusat pemandian untuk bahagia dan bahagia Peringatkan mereka, status Lin Kui tidak rendah Jika masalah ini dihancurkan, saya Gao Yu Lin tidak akan menjadi orang pertama yang mengampuni mereka Dan membiarkan mereka bergegas Saya berharap untuk berpartisipasi dalam penawaran untuk Yu Huangling besok Semakin lama berlarut-larut, jika Zhao Dong Qiang menemukan semua puing-puing satelit di Yu Huangling Lalu apa gunanya saya memotret gunung seperti itu, untuk menanam tumbuhan? Suara Gao Yu Lin meningkat Jika dia benar-benar memberitahunya seperti ini, maka semua perhitungan akan hilang Mereka mengatakan itu akan diselesaikan sesegera mungkin Antek itu menjawab dengan jujur Anda meminta orang-orang mereka untuk datang kepada saya di hotel Dan saya secara pribadi memberitahu mereka apa yang harus dilakukan Gao Yu Lin mengeluarkan setumpuk uang 100 yuan dari dompetnya dan melemparkannya ke tubuh wanita muda itu Wanita muda itu juga dengan cepat mengenakan pakaiannya, mengambil uang itu dan buru-buru meninggalkan ruangan Jadi saya akan menghubungi mereka sekarang? Antek itu mengeluarkan ponselnya Hubungi mereka sekarang dan beritahu mereka untuk datang kepada saya sekarang Saya harus melihat Yu Huang Ling di lelang ulang sebelum besok pagi Jika tidak, saya akan membiarkan semua orang dari Biro Pertanahan mereka diberhentikan Gao Yu Lin menepuk meja dan berkata kepada Anteknya bahwa masalah ini terkait dengan apakah dia bisa memasukkan tangannya ke lembaga penelitian satelit Jadi dia harus mengawasinya, dan dia tidak khawatir menyerahkannya kepada orang lain untuk dilakukan Gao Shao, Anda tahu, sebelum saya mengatakan apa-apa, mereka berinisiatif untuk menelpon Ponsel orang kepercayaan itu tiba-tiba berdering, dan setelah melihat bahwa itu adalah telepon dari Biro Pertanahan Dia buru-buru berkata kepada Gao Yu Lin Aku mungkin tidak bisa membantumu, setelah menyalakan amplifikasi, orang di sisi lain telepon menghela nafas Apa maksudmu, wajah Antek itu segera ditarik ke bawah, yang membuat Gao Yu Lin berpikir bahwa dia melakukan sesuatu dengan buruk Maka tidak ada buah yang baik untuk dimakan Kami baru saja menerima berita bahwa mungkin ada kelompok makam dinastisia berskala besar di sisi Yu Huang Ling Dan sekarang Direktur Museum Provinsi dan Arkeolog telah pergi Dan Lin Kui juga mengatakan bahwa jika penggalian diizinkan, dokumen di sini dari Biro Pertanahan akan segera disetujui Dan kami tidak dapat melakukan apa-apa Orang di sisi lain telepon menghela nafas terus-menerus Bahkan jika mereka tidak mampu menyinggung Gao Yu Lin Mereka tidak berani memblokir eksploitasi peninggalan budaya nasional Dan kedua belah pihak berada dalam dilema Bagaimana menurutmu, Yu Huang Ling menemukan kompleks pemakaman dinastisia berskala besar Setelah mendengar kata-kata ini, Gao Yu Lin meraih ponsel dan berteriak ke dalam Itu benar, itu ditambang sekarang Setelah mengatakan ini, orang-orang dari Biro Pertanahan langsung menutup telepon Karena takut menimbulkan masalah Berengsek, bagaimana ini bisa tiba-tiba, Gao Yu Lin dengan marah melemparkan ponselnya ke tanah Begitu keras bahkan jendela ruangan itu sedikit bergetar Bab 1990 melihat ponselnya rusak Meskipun Antek itu sangat tertekan, dia tidak berani mengatakan apa-apa lagi pada saat ini Dia tahu bahwa Gao Yu Lin dalam keadaan sangat kesal Entahlah, dari mana asal usul si Chen ini Kenapa dia bisa merusak perbuatan baikku dua kali dan tiga kali Siapa yang mengirimnya Setelah menjatuhkan ponselnya, Gao Yu Lin masih merasa sangat marah Gao Sao, apa yang akan kita lakukan sekarang? Antek itu diam-diam mengambil kartu ponsel di tanah dan bertanya Pergi ke Yu Huang Lin dan lihat Gao Yu Lin tidak akan menyerah begitu saja Dia ingin tahu apa yang sedang terjadi dalam masalah ini Dan mengapa apa yang tampaknya menjadi hal yang sangat mudah untuk diselesaikan Dan akan menjadi sangat merepotkan sekarang Tanpa ragu, Gao Yu Lin segera meninggalkan Hotel Bintang bersama bawahannya Dan bergegas menuju Yu Huang Lin Pada saat ini, Yu Huang Lin telah memasuki tahap konstruksi Dan seluruh gerbang ditarik dengan sepanduk merah Dan tidak ada seorang pun kecuali orang-orang tertentu yang dapat masuk secara pribadi Agar tidak secara tidak sengaja merusak integritas kelompok makam Penduduk desa terdekat juga mengetahui berita itu Dan banyak orang berkumpul di luar garis merah untuk menjulurkan kepala mereka Untuk melihat apa yang terjadi di dalam Tuan Mu, lihat apa yang dikatakan Din Lin di bidang pengobatan bahwa beberapa tumbuhan telah tumbuh Atau bawa pergi dan tinggalkan di dalamnya, mereka akan dimanjakan Xiao Qin memegang sekop seukuran telapak tangan dan pergi dari Wang Du Yu dan Lin Baikau Dan buru-buru berlari ke sisi Mu Huayong dan berkata Xiao Qin, ikuti aku untuk mengemas beberapa ramuan Mu Huayong memberi isyarat kepada si Qin Berbalik dan berjalan ke ruang dewan untuk mengeluarkan beberapa tas Berjalan ke lokasi konstruksi Anda sudah dapat melihat bahwa setelah menggali hampir 2 meter Ada deretan panjang dinding bata yang terkubur di tanah Dan Wang Du Yu dengan hati-hati membersihkan dengan beberapa arkeolog Tentu saja, batu bata ini berbeda dari batu bata yang ditembakkan saat ini Tetapi mereka diperbaiki dengan cara yang paling primitif untuk membangun tembok tinggi Berjongkok di tanah, Mu Huayong mengeluarkan bahan obat itu dan memasukkannya ke dalam tas Kedua orang itu mulai, dan setelah beberapa saat, bidang obat ini telah terpasang sepenuhnya Dan begitu dia berbalik dan hendak kembali ke ruang dewan Dia melihat seseorang bergegas Mutua, bagaimana bidang pengobatan menjadi seperti ini? Pembicaranya adalah seorang kepala desa terdekat yang desanya memiliki hampir 20 orang yang bekerja di sini Jadi dia harus datang dan bertanya tentang situasinya Kepala desa Zou, jangan khawatir, ladang obat akan terus ditanam di tempat lain dalam waktu sebulan Dan saya tidak akan menunggak gaji semua orang Bulan ini, tolong istirahatlah yang baik di rumah Mu Huayong mengikat tas dan berkata Dan ini dia, kepala desa melihat ke dalam dan hanya bisa melihat bahwa orang-orang ini sedang menggali bumi Tetapi tidak tahu apa yang mereka lakukan Jangan khawatir tentang itu Dan menyusahkanmu untuk memberi tahu penduduk desa terdekat Biarkan mereka menunggu di rumah, dan ketika ladang obat baru dibersihkan Aku akan memberi tahu semua orang sesegera mungkin dan membiarkan semua orang pergi bekerja Mu Huayong tidak berbicara omong kosong Oke, kalau begitu aku akan pergi memberi tahu mereka Ketika dia mendapat berita ini, kepala desa memiliki dasar di hatinya Cari waktu untuk mengirim 500 ribu yuan kembali ke Tuan Tualin Dia memberi saya dua bidang obat berturut-turut Saya sudah sangat puas Bagaimana saya bisa mengumpulkan uangnya lagi Saya merasa bersalah Berjalan menuju ruang panel Mu Huayong berbisik kepada si Chen Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!